selamat menikmati pera so bagaimana pemandangan ataupun suasana di pasar batu gajah pera ini guys saya juga penasaran bagaimana istilahnya suasana ataupun apa ya penampakan pasar yang ada di malaysia ini yaitu terutama di pera guys ini daripada channel papali jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya so jom kita tengok videonya let's go oke oh disini pasar ikan ya guys wow menyenangkan sekali setelahnya kalau kita ke pasar ikan seperti ini saya baru pertama kali lihat ini untuk pasar ikan yang segede ini ya di perak ya alright nah kalau di indonesia pasar ikan itu kalau disini ya kalau di solo kita boleh nanti sharing juga pasar ikannya itu kalau di solo agak kurang rame guys ya Allah ikannya masih hidup masih segar ini ikan patin ya oke udang ya Allah udang enak banget ini guys udang galah 44 ringgit weh mahal juga tuh oke ikan kembung ush lengkap disini ya ikannya ya wow ini ikan laut juga ada ini guys ikan laut ikan air tawar juga ada keren wow ternyata seperti ini ya penampakan pasar awam batu gajah yang ada di perak nih hampir sama sih kalau di kota-kota besar banyak juga pasar-pasar ikan yang seperti ini ya oke cumi-cumi berapa 1 kilo oh 26 ringgit ikan kembung oke banyak juga ya rame juga yang ke pasar ini ya masya Allah oke ini tukang bersih-bersih ikannya guys biasanya itu kalau beli ya ada fasilitas ya fasilitas service yang mereka kasihkan kadang membersihkan ikannya ada juga ya enggak gitu wis ini kalau di sorong papua ini lagi viral guys potong-potong ikan kayak gini ikannya yang besar-besar gitu banyak sekali itu di YouTube oke 23456 oke ikan tongkol ini ya kalau enggak salah guys kalau setahu sehat ikan tongkol ya sedap nih memang betul sedap sangat biasa kalau kat sini dia buat macam kuah santan macam tu kuah merah macam tu guys oi memang sedap oke seronok lah guys kalau kita pergi ke pasar ikan macam ni wah ini segar-segar ini ikan dia oh amboi oi sekilo 46 besar-besar pula kan padahal sirip tu sedap kalau saya makan guys saya suka sirip juga lebih suka sirip yang ikan kakap ikan nila tu memang sedap buntut apa lagi aduh ini ikan lele abelah nih oh iya dibuang kepala dia guys kan tak ada daging betul-betul-betul ini berapa sekilo ya ikan lele kalau disini itu satu kilo ikan lele harganya cukup murah hanya 24-25 ribu saja di malaysia berapa ya satu kilonya ini ini anak saya doyan banget guys kan lele ini oke oh ada-ada ada adik kecil ini kat sini guys oh jangan sampai ini jual dipotong-potong jangan lah oh ini bebek anakan bebek sama ayam guys wow ada juga yang jual bersih bersih juga guys tengoklah lantai ini bersih kan Masya Allah inilah yang patut kita contoh guys pasar-pasar dimanapun ya kita kena menjaga kebersihan sebab kualitas daripada kebersihan itu sendiri menjamin ya kan daripada apa yang kita jual macam ikan itu haa tak tercemah lah ikannya kan weh udang saya tak faham beza-beza udang itu ada yang hijau ke ada yang merah ke saya tak faham jugalah wah ini udang galah ni ini yang paling sedap kalau saya tengok oke kepiting ya gelang emasnya tebal banget ya makciknya oke wih beso nih kenapa tuh eh rata-rata kalau saya tengok kat sini pun ikan dia segar-segar tau bukan ikan yang matanya merah lah macam tu kan kita tengok tu mata dia oke lah segar hmm be lah kat sini ni wah lama udang dia banyak sangat lah udang yang jual kolesterol mungkin mau minat udang itu lagi banyak wah ini ayam eh tak selalu ikan ayam pun ada hmm guys jangan curang dalam berdagang ya berdagang ya jangan sampai istilahnya ayamnya dikasih air lah biar timbangannya inilah ya kan dikasih angin lah biar ayamnya kelihatan bagus lah kan ada banyak kejadian-kejadian macam tu jugalah timbangan dalam menimbang tu jangan juga istilahnya bermain dalam timbangan wah ini daging daging sapi lah ni wah senang kalau saya beli tu memang banyak beli sekali banyak lepas tu saya letak peti ais kejap 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 oke 44 ribu kat sini pun saya tak faham kalau daging utuh daging-daging semua ya kan saya nak tahu lah harga daging kat sana 44 ringgit 150 150 ribu kalau di Indonesia guys oke hampir sama ya harganya di Indonesia ada tergantung daripada kualitas dagingnya ya ada yang 115 ada yang 120 30 50 juga ada nah kayak gini ini agak mahal sedikit guys itu yang full daging ya jadi tidak termasuk tulangnya weh cantik dia buat memang kena tajam guys untuk apa nama itu pisau dia itu kalau tak tajam pun eh susah sangat kita nak potong oke tetap kebersihan ada kat sini guys kita tengok tak ada sampah-sampah berserakan macam tu kan semua tertib kat sini oh ada sayur juga kan oh baru tahu saya oh jadi di sini itu mungkin pasar dia komplit guys ikan lepas tu sayur-sayur mungkin sayur ni ada kat depan tau saya tak faham juga ah bumbu-bumbu dapur mungkin ada juga lah keren sih ternyata begini ya suasana pasar disana oke ini bunga apa guys saya tak faham tuh bunga dijual webesnya oke guys sudah selesai videonya so itulah tadi suasana pasar awam batu gajah di perak guys so itu pertama kali saya melihat istilahnya pasar ikan yang ada disana dan sangat-sangat komplit sekali dan juga istilahnya segar-segar ikannya bukan istilahnya ikan yang sudah agak lama kita jual dan itu terbaik memang dan dalam berniaga sesuai daripada tuntunan Nabi Muhammad jangan pernah curang daripada timbangan daripada istilahnya kualitas Rasulullah apabila berdagang dia akan menyebutkan keunggulannya kelemahannya macam itu dan tidak ada maksudnya Rasulullah sangat-sangat jujur dalam berniaga sebab Rasulullah pernah berniaga bahwasannya saya mengambil dari fulan sekian dan batik saya ataupun untung saya hanya sekian nah silahkan anda bayar kalau mau silahkan kalau gak mau ya gak apa-apa seperti itu dan dalam berniaga itu kalau kita jujur maka banyak orang yang cinta kepada kita dan suka kepada apa yang kita jual seperti itu guys tapi ketika kita curang maka keberkahan itu tidak ada dan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak suka dengan orang yang berlaku curang seperti itu ingat bahwasannya dalam berniaga kita boleh menjadi ibadah dan juga boleh menjadi dosa apabila kita berniaga sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah apa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. maka dengan jujur dengan disiplin kualitas dan istilahnya barang kita jaga dengan baik maka insyaallah keberkahan dan juga bernilai ibadah bagi kita untuk mencari nafkah keluarga tapi ketika kita istilahnya berjualan ataupun berniaga berdagang ya tidak sesuai dengan apa yang disarankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. istilahnya curang dalam beberapa hal curang dalam berjualan dalam timbangan terutama maka sesungguhnya kita telah berbuat dosa setiap harinya terima kasih sudah tengok video ini semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga amanah menjaga istilahnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. menjalankan apa yang disunahkan oleh Rasulullah s.a.w. maka daripada itu ilmu diatas segala-galanya ya karena dengan ilmu insyaallah kita menjadi orang yang senantiasa tahu ya dan ilmu akan tinggi apabila ada akhlakul karima jadi ilmu itu bisa lebih tinggi ya kan akan tetapi ilmu tanpa akhlakul karima tidak akan menjadi asbab kita menjadi orang yang baik ataupun menjadi orang yang disukai oleh Allah s.w.t terima kasih sudah tengok video ini mohon maaf apabila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati